Permasalahan sampah yang masih bergejolak mengakibatkan adanya penolakan warga Desa Bangsering Wongso Rejo Banyuwangi, Jawa Timur terkait aktivitas tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA berdampak panjang. Sudah tiga hari, sampah rumah tangga di kota Banyuwangi tidak terangkut. Akibatnya, sampah terus menumpuk dan menggunung. Aksi sejumlah warga di Desa Bangsering, Kecamatan Wongso Rejo Banyuwangi, Jawa Timur yang menghadang truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH berbuntut panjang. Akibat aksi tersebut, kini sejumlah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Banyuwangi terpaksa tak beroperasi. Selain truk tak beroperasi, selama beberapa hari terakhir sampah terlihat menumpuk di beberapa tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang ada di kota Banyuwangi. Dengan adanya sampah-sampah itu menimbulkan bau yang tak sedap dan banyak muncul belatung serta lelat. Sebelumnya, aksi yang dilakukan warga itu dilakukan secara spontan ketika mereka melihat truk pengangkut sampah melintas. Bahkan, mereka langsung menghentikan armada truk tersebut dan diminta untuk putar balik. Tidak ingin terjadi bentrakan, supir truk mengalah dan memilih putar balik agar tidak terjadi pertikaian. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dhani mengaku sudah mendapatkan lokasi baru untuk tempat pembuangan sampah. Lokasi baru ini akan digunakan sembari menunggu tempat pengelolaan sampah yang ada di wilayah Songgon selesai. Namun sayangnya, pada kesempatan ini, Ipuk belum menjelaskan lokasi yang akan digunakan untuk tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA sementara itu. Ia menyebut saat ini masih melakukan komunikasi dengan pemilik tanah. Dirinya berharap persoalan sampah ini dapat segera teratasi. Ipuk menegaskan, jika sistem para sampahan yang dimiliki dinas lingkungan hidup Banyuwangi tidak akan menjempari lingkungan dan tidak ada bau. Dia berharap para kepala desa juga memberikan pencerahan pada warganya untuk tidak mudah terprovokasi. Gini loh, kita perlu kesadaran bersama. LH sendiri sudah punya sistem persampahan yang baik. Nah, ini kan banyak yang banyak warga itu akhirnya diprovokasi bahwa kalau misalkan desanya dijadikan TPA, nanti akan jadi bau, akan jadi banyak lalat, airnya terkontaminasi. Padahal LH sendiri sudah punya sistem di mana sampah itu nanti tidak akan menjempari lingkungan, tidak ada bau. Dan kami berharap para kepala desa juga memberikan pencerahan kepada rakyatnya.